hai 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 kurang ada nitrit santananya juga ada semacam musik salah satu juga dipadu ini combine jadi sesuatu yang yang baru prosesnya seperti apa untuk lagu ini single ini prosesnya itu kita memang sebelumnya itu mencari beberapa lagu yang cocok dan kebetulan yang dipilih itu lagu dari Bang Toto Bang Toto Anggi menurutnya siang malam rindu jadi prosesnya itu lumayan lama juga mencari yang cocok juga tidak di mana sih Bang atau mungkin apa yang dicemput tangan dengan kalau ini memang pior dari Bang Toto lagunya sendiri kebetulan beliau emang sangat suka membuat lagu-lagu download apakah mungkin sama dengan perjalanan kamu dulu mungkin saat mau ya ya masih pacaran dulu gimana ya begitu kebetulan saya dulu untuk judulnya kan siang malam rindu ada ini ada sedikit kesamaan bukan sedikit sama sih dan saya dulu merantau ke Papua kan tinggalin pacar saya jadi ya tiap malam siang malam rindu video call-an siang video call-an malam itu kan masih single berarti ini ya kapan untuk rencana dijadikan sebuah album masih single kan nih untuk ini single kapan dijadikan sebuah album Oh iya ini sudah sepuluh lagu Insya Allah Insya Allah nanti di tinggal dua lagu lagi ya biar cukup satu album nanggungkan sepuluh sepuluh Insya Allah mudah-mudahan bisa menulis album tapi biasanya kan ini menjelang puasa bikin lagu religi ada niatan juga kan tadi filter kalau lagu religi untuk saat ini belum ada yang masuk lagunya tapi kalau dari saya saya udah coba-coba buat buat lagu religi tapi yang untuk dari fans sendiri tadi kan baru dirilis juga nih ya seperti apa sih responnya karena fansnya film dan sendiri gimana tadi responnya katanya lagunya keren banget apa secara musik terus notasinya juga enak di part rapnya siang malam rindu merindu senyumanmu gitu jadi mereka suka dengan lagunya karena memang fresh banget secara musik secara notasi lagu mereka sangat suka langsung itu konsep video klip sendiri juga sudah ada nih seperti apa sih video klipnya ya video klipnya begitu ya agak sedikit cendis agak sedikit apa karena kan emang tuntutan lagunya kan si cowoknya yang benar-benar sangat-sangat jatuh cinta sama seorang ceweknya jadi dia lebih agak sedikit agresif dekatin mulu dikejarin mulu ya gitu jadi kayak ada centilnya gitu ya ada sedikit adegan serang sih sama modal itu tadi tuh cuman kayak balik doa kayak nata-nata gitu-gitu lah tapi kalau untuk adegan besar yang berlebihan nggak ada cuman gitu kayak bodak-goda gitu terus dari samping gitu-gitu lah Hai terus kalau dari sepuluh lagu yang udah kamu nyanyikan nih untuk arrangement yang cirap ini ada berapa lagu sih yang update itu baru satu dua tiga empat-empat lagu ini cerita suci update terus terus apa ini satu kamu terus apa ini eh baru tiga lagu yang lain itu ada yang middle ada yang slow juga tapi lebih gimana dari bawah yang ketiga lagu orang semen berbeda-beda tapi perlu penyesuaian dari pildanya sebenarnya kan kita waktu kompetisi itu memang diharuskan untuk apa semua genre kan kayak slow update middle jadi udah udah terbiasa sih apalagi di lagu ini tuh apa aransemennya bener-bener fresh banget walaupun hal yang baru tapi saya untuk genre musikin sudah sering didengarkan kayak satana gitu-gitu karena kan minor kan jadi enak gitu menikmati saya bisa menikmati musiknya ini kebetulan yang buat musiknya itu Bang Riki Asmar itu gitarisnya sonet ya kalau untuk rockdood sendiri ini apa nih dari pildan kalau kemarin rockdood itu cuman single sih tapi cover lagu tiara dan kalau untuk pribadi sendiri insyaallah nanti ada lagu ini juga kita sudah lebih banyak penonjol ya gitarnya di ya ada ada suara-suara gitarnya sih tapi yang ngisi bukan saya itu Bang Riki karena kebetulan memang beliau yang aransemen sepenuhnya saya hampir tidak ikut campur ekspetasi kamu untuk terakhir untuk single terbaru ini seperti apanya ekspetasinya sih semoga apa karena memang menurut saya lagu ini benar-benar enak notasinya terus ini menurut saya enggak tahu kalau menurut yang para pendengar secara notasi memang jadi ratenya itu racun gampang dihafal enak didengar memang kalau untuk Indonesia itu untuk nada yang simple yang apa itu biasanya cepat dihafal cepat diserap gitu dia malam rindu-rindu senyumanmu lebih enggak berat lebih ringan lah jadi enak di hafal oke saya dicetul nih persiapan buat ya